Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Sulaiman LS. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Red Redemption tahun 2011. Film ini diperankan oleh aktor-aktor besar seperti Eko Weiss, Jota Slim dan juga Yayan Ruhian. Film ini mengisahkan tentang para pasukan elit polisi yang menyerang ke markas sarang para mafia dan preman kelas kakap hanya untuk menangkap pemimpinnya yang dikenal banyak melakukan kriminal kejahatan. Seperti alunya merampok, memperjual belikan obat-obat terlarang. Dalam film ini, ada salah satu seorang pria yang benar-benar sangat ditakuti oleh para mafia dan juga para preman. Pasalnya pasukan elit polisi ini terkenal dengan kekuatan ilmu bela dirinya yang sangat hebat. Lalu seperti apakah kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin lebih semangat lagi untuk menghibur teman-teman sekalian. Awal adegan film kita akan diperlihatkan seorang pria yang berada di rumah. Dia bernama Rama. Ia merupakan seorang pasukan khusus elit dari kepolisian. Rama juga memiliki seorang istri yang sedang hamil. Pada malam harinya, Rama beserta tim polisi elit lainnya yang dipimpin oleh Sersan Jaka akan melakukan misi operasi untuk menangkap sang legenda dari dunia hitam yang dikenal dengan Tama Yadi. Karena sering melakukan tindak kriminal yang sangat berbahaya. Dalam menjalankan bisnis besarnya, Tama Yadi memiliki dua orang kepercayaannya yang bernama Andi dan juga Meddok yang terkenal sangat hebat dalam melakukan pekerjaan kotornya. Hingga singkatnya, pasukan elit polisi yang dipimpin oleh Sersan Jaka pun telah tiba di markas Tama. Di sana sudah ada Letnan Wahyu yang sudah menunggunya. Lalu tak lama operasi penangkapan pun dimulai dengan membagi beberapa tim untuk menyebar ke seluruh tempat. Lalu setelah mereka berhasil masuk ke markas Tama, mereka di sana telah bertemu dengan seorang pria yang bernama Goffar yang akan mengantarkan obat kepada istrinya. Para polisi pun yang mengetahui ada salah satu penghuni apartemen ini langsung bersiap siaga. Di sana juga mereka telah bertemu dengan seorang bocah yang langsung melaporkan kejadian itu kepada para preman lainnya, jika di markasnya telah dibobol oleh para polisi. Sedangkan Tama pada waktu itu melihat di ruang kontrol utama melalui CCTV para polisi yang sudah datang ke markasnya, kemudian langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerangnya. Setelah itu Tama langsung mematikan seluruh aliran listrik, sehingga Goffar pun berhasil kabur melarikan diri. Disinilah ketika saat mereka sedang membahas misinya, datanglah para preman yang langsung menembaki tim Sersanjaka. Sehingga dalam insiden baku tembak itu pun dari pasukan polisi banyak yang tewas karena mereka kalah jumlah. Lalu para pasukan polisi yang masih selamat, mereka berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Sehingga Rama dan teman-teman lainnya langsung menjebol ruangan yang terbuat dari kayu. Namun setelah Rama dan juga anggota kepolisian turun, mereka diserang oleh para anggota kriminal bersenjata. Namun nampak sekali jika Rama mampu melawan satu persatu para preman itu. Pada saat itu terlihat Rama yang sedang membawa temannya yang terluka akibat banyak mendapat serangan dari musuhnya. Akan tetapi dalam perjalanannya, justru mereka langsung diserang oleh para preman bersenjata. Sehingga pertarungan antara Rama dan para preman pun telah terjadi. Meskipun Rama hanya seorang diri, namun ia mampu melawan para preman bersenjata itu. Sin yang memperlihatkan Andi dengan kedua anak buahnya, tiba-tiba saja pada waktu itu ia langsung menghabisi dua anak buahnya tersebut. Ternyata usut punya usut, Andi telah berhianat kepada Tama. Lalu di sisi lain Rama yang masih selamat, ternyata telah ditolong oleh Govar. Tak lama itu, datanglah para preman yang mencari keberadaan Rama. Govar pun langsung pasang badan untuk menyembunyikan Rama dari kejaran para preman. Sehingga Rama pun berhasil selamat berkat bantuan dari Govar. Setelah dirasa aman, Rama pun hanya seorang diri kembali lagi untuk melanjutkan mencari keberadaan teman-temannya. Namun dalam perjalanannya, ia langsung diserang oleh puluhan preman. Untungnya meskipun ia hanya seorang diri, namun ia mampu menghabisi satu persatu para preman tersebut. Setelah Rama berhasil menghabisi para preman, kemudian ia bertemu dengan Andi. Ternyata alasan Andi menghabisi kedua anak buahnya, karena Andi merupakan saudara kandung dari Rama yang telah menghilang selama enam tahun lamanya. Di sini mereka berdua sempat mengobrol, Namun obrolannya tak berselang lama, karena mereka harus segera menyelamatkan teman-temannya dari kejaran para preman. Di sisi lain yang memperlihatkan sersan Jaka yang sedang berhadapan dengan Mad Dog. Pada awal pertarungan terlihat, mereka berdua seimbang. Namun itu hanya bertahan sementara saja, karena pada akhirnya, Jaka pun harus menelan kekalahannya. Karena mengingat Mad Dog merupakan seorang pembunuh elit kelas Kakap yang sangat berpengalaman. Setelah menghabisi sersan Jaka, lalu Mad Dog bertemu dengan Tama. Pada saat itu tiba-tiba saja Mad Dog menyerang Andi, karena Tama sudah mengetahui pengkhianatan Andi yang terekam CCTV yang sudah menyelamatkan Rama. Berikutnya, yang memperlihatkan Rama beserta Letnan Wahyu telah bergerak untuk segera membawa Tama. Namun di tengah perjalanan, mereka harus melawan puluhan para preman yang sudah menghadangnya. Di sini Rama benar-benar menghabisi sebagian darah anak buah Tama dengan mudahnya. Lalu setelah menghabisi anak buah Tama, Rama tak sengaja melihat Andi yang telah disiksa oleh Mad Dog. Rama yang melihatnya, kemudian langsung menyelamatkan Andi. Di sini Mad Dog telah sengaja agar Rama membukai katanya, karena Mad Dog ingin bertarung dua sekaligus. Yang akhirnya, Rama dan juga Andi pun langsung menyerang Mad Dog secara bersama-sama. Meskipun Andi dan juga Rama memiliki ilmu bela diri yang tangguh, namun justru kekuatan ilmu bela diri Mad Dog benar-benar sangatlah tangguh. Rama dan juga Andi kemudian berusaha untuk melawan Mad Dog yang masih bisa bergerak dengan leluasannya. Namun lagi-lagi usaha mereka harus sia-sia saja, karena Mad Dog meski seorang diri yang mampu melawan kedua orang sekaligus. Singkatnya setelah pertarungan itu terjadi, pada posisi ini, Mad Dog berhasil dihabisi oleh Rama dan juga Andi menggunakan serpihan kaca. Letnan Wahyu yang sudah berhasil menemukan markas keberadaan tempat persembunyian Tama, lalu langsung membawa Tama keluar sebagai sandranya agar ia bisa keluar dari markas Tama dengan selamat. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Rama dan juga Andi, lalu Letnan Wahyu langsung menembaki mereka, namun untungnya Rama dan juga Andi telah berhasil selamat. Tama kemudian mengatakan kepada Letnan Wahyu, jika ia tahu bahwa Wahyu dan timnya akan menyerang markasnya, karena sebelum penangkapannya itu, Tama sudah diberi informasi terlebih dahulu oleh pejabat yang bernama Reza. Jadi Letnan Wahyu tidak tahu jika dirinya telah dijebak oleh atasannya untuk membuat skenario, agar Letnan Wahyu beserta anak buahnya bisa dihabisi oleh anak buahnya. Letnan Wahyu yang mendengar perkataan itu dari mulut Tama, lalu ia pun langsung menghabisi Tama dengan cara menembak kepalanya. Setelah menghabisinya, ia memutuskan untuk bundir, namun ternyata tembakannya telah kehabisan amunisi. Sehingga Rama dan juga Andi langsung menangkap Letnan Wahyu yang akan melakukan bundir. Kemudian Andi sebagai salah satu orang yang berpengaruh, lalu langsung memerintahkan seluruh para preman untuk masuk ke dalam rumahnya. Sedangkan setelah itu, Andi memberikan beberapa bukti daftar kejahatan Tama dan juga para penjabat korup untuk diberikan sebagai bukti kepada Rama. Lalu ia pun langsung mengawal Rama untuk pergi dari tempat ini. Dalam percakapan singkatnya, Rama meminta kepada Andi untuk pulang bersamanya dan berkumpul kembali. Namun Andi menolaknya karena ia lebih suka tinggal di tempat apartemen ini dan menjadi orang yang dihormati. Dan singkatnya disini film dari The Ride Redemption tahun 2011 pun telah berakhirannya sampai disini saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah standby di channel Sulaiman LS. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Sebelum Mimin pamit nih, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sulaiman LS dengan cari tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan share serta aktifkan tombol loncengnya agar ada video-video terbaru dari Mimin nih ada notifikasi di HP kalian. Sekian dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Bye-bye.